Bill Press 2024 Ya saya boleh kalau ini nanti tolong bikinkan lagu Namanya adalah Poco-poco kepemimpinan Siapa yang bisa bikin ayo bikinin dah Mana dia tadi Mbak Chris Dayanti Bikin lah Supaya nanti Lagunya Iramanya itu Gitu Ayo bikin no Karena kan kayak poco-poco gitu kan Tapi ini kepemimpinan lo Kebayang gak Pusing dah Minta Megawati Untuk kembali menjadi ketua umum Dan partai ini adalah menjadi partai yang Semakin tadi Semakin lucu Karena harusnya Megawati ini Sudah selesai Kenapa? Karena kegagalan PDI Perjuangan Itu harus juga naik kepada Struktur partai diatasnya Karena mereka minta reformasi Tapi PDI Perjuangan tidak pernah melakukan reformasi internal Ibu Megawati selalu menjadi ikon Dan Ibu Megawati ini Saya rasa perlu Untuk memberikan kursi Ataupun suksesi kepemimpinan Kepada yang baru Mau dibawa kemana PDI Perjuangan ini Bertahun-tahun Apakah nunggu Mohon maaf Nunggu sampai Suksesi kepemimpinan itu Berasal dari alam Artinya dari Tuhan Atau Kesadaran sendiri Di internal Jadi sebuah anomali Internal Bersama-sama rekernas Tapi keputusannya selalu satu Iya Sebelum Kongres Kita udah tahu Keputusannya bahwa Ketua umumnya adalah Megawati Untuk apa Kongres Lagi Pocok-pocok kepemimpinan ini Pertanyaannya adalah balik lagi Apakah pocok-pocok kepemimpinan ini Adalah pocok-pocok yang terjadi di PDI Perjuangan Maju mundur-maju mundur aja dia keputusannya Halo sahabat DC Kali ini saya akan membagikan Pernyataan menarik pengamat politik Citra Institut Efrisa Saat tampil di podcast Pandangian Simanung Kalid Pada kesempatan itu Efrisa mengupas secara tajam Rekomendasi rekernas PDI Perjuangan Yang menurutnya banyak anomali Dia pun menilai PDI Perjuangan Semakin lucu Ketika Megawati terus didorong Menjadi ketua umum Hal itu menurutnya Menunjukkan Megawati gagal melakukan pengkaderan Dan PDI Perjuangan Tidak ada reformasi internal Dia juga menyorot Pernyataan Megawati Tentang pocok-pocok kepemimpinan Menurutnya PDI Perjuangan lupa Pocok-pocok kepemimpinan itu Ada di PDI Perjuangan sendiri Tak perlu lama-lama Yuk kita simak bersama video berikut ini Kemudian yang menarik juga Bahwa Ibu Puan Minta maaf Sekaligus Terima kasih atas kemenangan yang tiga kali ya Tapi minta maaf atas Tingkah laku Atau sikap dari Para kadernya Siapa yang maksudnya itu? Kalau dilihat secara utuh Bisa jadi utuh seluruhan Karena ia akan melakukan rekrutmen Pelatihan Dan memperbaiki visi-misi mereka Tapi kalau secara Basis Yang membuat anjloknya PDI Perjuangan Adalah Jokowi Dan keluarga Jokowi Tentu singgungan itu adalah kepada Pak Jokowi dan Gibran Dan Bobi Bobi juga termasuk di dalamnya Maupun Kaesang yang ada di dalamnya Pokoknya Jokowi dan keluarganya Jokowi Karena ia adalah kader Yang sudah membangun PDI Perjuangan Yang sudah direkomendasikan oleh PDI Perjuangan Tapi Ia membalelu Tapi Kalau berbicara secara keseluruhan Kader PDI Perjuangan ini Memang PDI Perjuangan wajib Untuk minta maaf Karena banyak Faktor Yang pertama ganjar Yang bicaranya sangat kasar Kepada masyarakat Dalam hal debat capres Kita terlihat Bagaimana arogansinya ganjar Saat pertemuan dengan Mahasiswa maupun dengan masyarakat Ketika tidak Berada di Lingkaran Ataupun di luar Dari Unsur pers Ketika di luar dari unsur pers Ganjar itu Tidak peduli Dengan hal-hal tersebut Tapi ketika berada di Lingkup Ada pers Ada liputan Ia sangat mendekat Kepada masyarakat Dan itu adalah Politik pencitraan Yang sangat buruk Dan Itu pun sudah pernah Disinggung oleh Ibu Puan Maharani Bahwa PDI Perjuangan ini Jarang turun Ke akar rumput Dan begitu juga Yang dikatakan oleh Ibu Megawati Kita harus turun Ke akar rumput Artinya PDI Perjuangan ini Tidak menyentuh Rakyatnya Dan karena itulah Banyak Aktor-aktor PDI Perjuangan Atau elit-elit PDI Perjuangan Mereka banyak yang kalah Baik itu di DPR Dan di DPRD Maka wajib memang Partai ini Meminta maaf Kepada masyarakat Karena apa? Partai ini Berkuasa 10 tahun Tapi lagi-lagi Partai ini gagal Untuk mempertahankan Kekuasanya Berkuasa 10 tahun Tapi 2,6% Suaranya Turun Berkuasa selama 10 tahun Tapi elit-elitnya Malah Yang terjungkal Dan ini adalah Suatu Fase Dimana PDI Perjuangan Memang Sangat buruk Dan itu pun Disadari Buruknya ini Artinya Sekolah partai Pendidikan kader partai Ini tidak berjalan Secara optimal ya? Bahkan itu pun juga Yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Bahwa mereka Akan menurunkan Visi misi Akan membuat Ideologi Menjadi Visi misi Dan menjadi Program kerja Supaya ini Selaras Dengan keinginan Dari PDI Perjuangan Artinya apa? Rekomendasi Rakernas Hasil dari Kongres Selama bertahun-tahun Itu tidak pernah Dijalankan oleh Para penguasanya Atau Kader-kadernya Dan ini pula Yang disindir oleh Ibu Megawati Kepada Yaitu tadi Iwayan Koster Di Bali Yang menyinggung Beberapa kali Kejadian di sana Di Bali Krisis air Bahkan turis Yang sampai Menciptakan Indonesia itu Bali Sebuah Sikap yang Memalukan Indonesia kalah Dengan Balinya Dan ini adalah Bukti Bahwa Ibu Megawati ini Gagal memberikan Pengkaderan yang baik Sampai ia Menyatakan Semestinya Ia berbicara Di depan Kadernya itu Lima jam Tidak Dua setengah jam Dan itu Membuktikan apa? Tidak ada Kedekatan Antara dirinya Dengan kader Tidak ada Kedekatan Antara dirinya Dengan kader Begitu lama Begitu Kuat Kenapa? Karena lagi-lagi Itu semua Diturunkan Melalui Pemain di lapangannya Dan itu pun Disadari oleh Megawati Bahwa Ia Dulunya adalah Di lapangan Tapi sekarang Ia kurang Berada di lapangan Makanya Ia minta Semua kadernya itu Berada di lapangan Jadi Kalau Menurut Anda Walaupun dia berkurang 2,6% Berarti Perolehan Kursinya juga Berkurang Tapi kan Belum ditentukan Karena masih ada Proses DMK Apakah Anda Yakin bahwa Dalam 5 tahun Kedepan PDIP ini Akan Semakin Tinggi Suaranya Dengan Misalnya Anda bilang tadi Kemungkinan besar Dia kan Di luar pemerintahan Tapi Mungkin juga Dia akan Tidak ragu Menyurunkan Orang yang mau jadi Komisaris Tadi kamu bilang Duta besar Tapi maksudnya Apakah ini akan meningkat Suaranya nanti 5 tahun ke depan Dengan Posisi yang Anda Analisa tadi Iya Kalau saya lihat Mereka itu Harus bisa Mewujudkan 17 poin Rekomendasinya Karena 17 poinnya itu Sangat buruk Sangat buruk Dalam arti Melihat Indonesia Memang buruk Tapi Bagaimana Poin ini Bisa menjadikan Indonesia menjadi Lebih baik Kalau tidak bisa Ini poin Adalah poin Yang paling Buruk Direkomendasikan Oleh partai Kenapa Karena kita baca Saja misalnya Ada demokrasi Paling buruk Di Indonesia Mereka berarti Harus menciptakan Sistem pemilu Rekomendasinya Sistem pemilu Seperti apa Yang mau Diciptakan oleh mereka Apakah tertutup Untuk kepentingan Elit partai Untuk kepentingan Partai Atau Terbuka Untuk masyarakat Seperti sekarang Nah kalau salah memilih Ini artinya Rekomendasi Membuat wajah Indonesia semakin buruk Karena rekomendasi Mereka Kemudian legislasi Bagaimana mereka Memperbaiki Legislasi Nah permasalahannya Legislasi di Indonesia Selalu Legislasi itu Besar keinginannya Hasilnya selalu kecil Jumlahnya itu Paling minus Ya kalau Sandainya diajukan 30 Prioritas Yang paling bisa Diselesaikan itu Cuma 3 Kenapa diketakan Ada minusnya 3 itu pun Itu adalah Revisi Nantinya 2 itu Bisa jadi Ratifikasi Dari Bagaimana Hubungan Antar negara Yang sedang Dibangun oleh Pemerintah Dan ini artinya Menjadi suatu hal Yang nantinya juga anomali Kenapa PDI berjuangan memang Peringkat pertama Tapi kalau PDI berjuangan Cuma 16% Bisa bermain apa Di parlement Ini kan menjadi Suatu hal Anomali Kemudian yang lain Kemudian revisi UMK Penyiaran Revisi UMK Penyiaran Pertanyaannya adalah Bukankah MK itu Yang Banyak merusak Situasi Para Hakim UMK Dipimpin oleh PDI berjuangan Komisi 3 yang Mengganti salah satu Hakim UMK Supaya mengikuti Maunya DPR UU Penyiaran Saat ini siapa Yang berkuasa Yang berkuasa Mereka juga Mereka kan PDI berjuangan Sementara mereka Minta direvisi Minta diselamatkan Kenapa gak Bertarung aja Sekarang ini Mereka masih Berkuasa Berikutnya Di bicara evaluasi Peran TNI PORI TNI PORI Sudah reformasi Mau diapakan Jangan-jangan nanti Malah yang terjadi Adalah Gejolak Di tubuh TNI PORI lagi Ketika sejahteraan Tidak Tercapai Tapi peran Dan fungsi mereka Ataupun Yang dilakukan oleh Mereka sudah netral Tapi selalu Dianggap bermasalah Dan ini Bisa menjadi Suatu hal yang berbahaya Berikutnya Bagaimana Struktur kerja Struktur kerja Kepatean Maupun struktur kerja Di pemerintahan Dan segala macam Nah ini juga Suatu hal yang Perlu diamati Apakah itu bisa Untuk diproses Kemudian ada Sistem rekrutmen Yang mencoba Untuk diperbaiki Rekrutmen Meritokrasi Dan segala macam Permasalahannya adalah Siapa yang tidak Mau meritokrasi Yang tidak mau merit Kan itu kan Hanya orang-orang partai Hanya elit-elit partai Mereka Membuat Mensiasati Sistem Tertutup misalnya Untuk tujuan Kementingan mereka Dan meritokrasi itu Tidak pernah terjadi Karena Orang-orang partainya Yang tidak mau Untuk membuka Kesempatan kepada Orang-orang yang lebih hebat Yang lebih pintar Dan kemudian Investasi Bagaimana investasi itu Bergulir Mendapatkan investasi Indonesia Dan hal-hal Seperti ini kan Menjadi suatu hal Yang juga Bentuk-bentuk Anomali Seperti apa Maksudnya investasi Yang harus didapatkan Sementara mereka Juga berada Di luar pemerintahan Apa yang harus Mereka lakukan Sementara investasi Di Indonesia Dikatakan baik Tapi Ternyata Hutang kita Juga banyak Dan ini adalah Suatu hal Yang juga Menjadi Permasalahan Kemudian Kemudian Ada Tiga Pilar Partai Untuk Petani Burun Melayan Nah Hal ini Terus Didengungkan Oleh PDI Berjuangan Pertanyaannya Sepuluh tahun Kemana Nah Itu adalah Suatu hal Yang menjadi Anomali Nantinya Ketika hal itu Direkomendasikan Kembali Ke oposisi Tapi Sementara Ketika Pemerintah Tidak ada Bicara Tentang hal itu Kemudian Ada bicara Pilkada Serentak Mereka Ingin Menjadi Berhasil Rekrutmennya Hindari Manipolitik Dan segala Macam Nah Pertanyaan Ini Bisa Terjadi Kalau Memang Tadi Visi Misi Itu Berjalan Kalau Memang Para Kadernya Itu Cakap Kalau Para Kadernya Adalah Asal Pilih Kemudian Para Kadernya Selalu Mengukur Melalui Hasil Survei Dan Segala Macam Begitu Juga Pemilihannya Sangat Sulit Kita Mendapatkan Figur Figur Yang Layak Karena Dinasti Politik Maupun Sistem Tunggal Sistem Kepartaian Yang Mencalonkan Kandidasinya Calon Tunggal Itu Banyakan Juga Dari PDI Perjuangan Di Jawa Tengah Misalnya Itu Yang Diajukan Adalah Calon Calon Tunggal Dan Menang PDI Perjuangan Ini kan Artinya Anomali Bagi Mereka Sendiri Kemudian Ada Kedolatan Pangan Mereka Mau Menciptakan 10 Program Bagaimana Mengganti Beras Dan Suatu Pendamping Beras Pertanyaannya Bagaimana Cara Ini Mau Dijalankan Kalau Mereka Berada Di Luar Pemerintahan Bagaimana Cara Merekomendasikannya Nah Ini kan Suatu Hal Yang Lucu Anomali Kemudian Pemanasan Global Mereka Berbicara Pemanasan Global Kemudian Berbicara Tentang UKT Nah Hal-hal Ini Menjadi Pertanyaan Kemarin Kemana Bukankah Nadim Mereka Yang Menyelamatkan Nadim Yang Semestinya Harusnya Di Jokowi Nah Ini Suatu Hal Anomali Nadim Itu Diselamatkan Karena Ketemu Dengan Ibu Megawati Harusnya Dia Diresapel Oleh Pak Presiden Nadim Inilah Yang Menghasilkan Para Guru Untuk Minjem Pinjol Dan Banyak Kesejahteraan Yang Tidak Terjamin Dan Ini Anomali Yang Terjadi Kemudian Juga Ada Soal UKT Itu Juga Dibuat Oleh Di Jamannya Nadim Dan Nadim Tidak Memproses Hal Tersebut Kemudian Ada Berbicara Penyelesaian UKN Nah Ini Adalah Suatu Hal Yang Anomali Penyelesaian UKN Amal Mereka Ditarik Dengan Pembiayaan Penyelesaian Ini Kalimat Yang Tidak Jelas Mau Diselesaikan Apa Mau Diberhentikan Atau Mau Dilanjutkan Nah Kalau Berbicara Keuangan Sudah Pasti Ini Harusnya Distopkan Nah Kalau Distop Menjadi Anomali Karena Yang Merekomendasikan UKN Adalah Pak Soekarno Yang Memajukan Itu Adalah Jokowi Dan PDI Berjuangan Nah Ini Adalah Suatu Hal Yang Kembali Lagi Kerawanan Konflik Global Bagaimana Mereka Berbicara Kerawanan Konflik Global Gimana Caranya Kalau Mereka Berada Di Luar Iya Berikutnya Mitigasi Krisis Mereka Akan Berbicara Seperti Apa Ketika Mereka Berada Di Ukraina Waktu Itu Proposal Damai Tiba-tiba PDI Perjuangan Kebakaran Jengot Apalagi Kalau Berada Di Luar Dia Bisa Jadi Dia Selalu Mengkritik Pemerintah Ya Karena Itu Dia Tidak Sadar Dan Yang Terakhir Adalah Minta Megawati Untuk Kembali Menjadi Ketua Umum Dan Partai Ini Adalah Menjadi Partai Yang Semakin Tadi Semakin Lucu Karena Harusnya Megawati Ini Sudah Agalan PDI Perjuangan Itu Harus Juga Naik Kepada Struktur Partai Di Atasnya Harusnya Di Reformasi Karena Mereka Minta Reformasi Tapi PDI Perjuangan Tidak Pernah Melakukan Reformasi Internal Ibu Megawati Selalu Menjadi Icon Dan Ibu Megawati Ini Saya Rasa Perlu Untuk Memberikan Kursi Ataupun Suksesi Kepemimpinan Kepada Yang Baru Anaknya Puan Maharani Dan Itu Sudah Disinggung Lalu Kenapa PDI Perjuangan Tidak Berani Merekomendasikan Hal Tersebut Dan Ini Suatu Bentuk Anomali Mau Dibawa Kemana PDI Perjuangan Ini Bertahun Tahun Apakah Nunggu Mohon Maaf Nunggu Sampai Suksesi Kepemimpinan Itu Berasal Dari Alam Artinya Dari Tuhan Atau Kesadaran Sendiri Di Internal Nah Inilah Yang Menjadi Pertanyaan Kita 2030 Dia Akan Memerintah Harusnya Sudah Dapat Ditangkap Sinyal Bahwa Sudah Kita Reformasi Benar-benar Jangan Berbicara Suman Reformasi Negara Jangan Berbicara Bahwa Kesadaran Revolusioner Tapi Di Dalam Internal Tidak 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 Ada Kesadaran Revolusioner Nah Inilah Yang Menjadi Pertanyaan Kesadaran Revolusioner Kemana Apakah Tidak Ada Yang Lebih Baik Di Dalam Ada Puan Ada Perananda Ada Misalnya Sekjen Waktu itu Pramono Anu Dan Kenapa Tidak Dicari Dan Kenapa Tidak Mulai Dibibit Oleh Ibu Megawatinya Sendiri Disiapkan Dan Pas Di Kongres Baru Diajukan Nah Ini Menjadi Sebuah Anomali Internal Bersama-sama Rekernas Tapi Keputusannya Selalu Satu Sebelum Kongres Kita Sudah Tahu Keputusannya Bahwa Ketua Umumnya Adalah Megawati Untuk Apa Kongres Luar Biasa Jadi Bisa Dikatakan Di Tengah Situasi Ketidak Pastian Apakah Di Dalam Pemerintahan Atau Di Luar Pemerintahan Jadi Banyak Hal Yang Ambigu Yang Ada Nilai Dari Pernyataan Sikap Rekomendasi Dengan Situasi Yang Berjalan Sekarang Jadi Artinya Kita Masih Menunggu Proses-prosesnya Kedepan Iya Sekarang Ambigu Kalau Rekomendasi Dipahami Oleh Pak Prabowo Dibawa Oleh Pak Gibran Misalnya Diperbaiki Dan Begitu Juga UKT Misalnya Diperbaiki Oleh Pak Jokowi Apakah Mereka Bisa Menerima 17 Rekomendasinya Nah Ini Menjadi Suatu Pertanyaan Apakah Rekomendasi Ini Memang Akan Dilakukan Oleh PDI Perjuangan Atau Boleh Dilakukan Oleh Partai Lain Karena PDI Berjuangan Berada Diluar Kalau Dia Berada Diluar Gimana Caranya Dia Akan Bermain Kalau Sandainya Dia Berteriak UKT Sementara Pemerintah Memperbaiki UKT Apakah PDI Berjuangan Mengucapkan Terima Kasih Belum Tentu Dan Ini Adalah Sebuah Bentuk Bahwa Inilah Sikap Politik Rahkernas Yang Tidak Menunjukkan Sikap Gentle Arusnya Berada Diluar Oposisi Yang Menyatakan Oposisi Jangan Menyatakan Oposisinya Nanti Di Kongres Tapi Keputusan Ketua Umumnya Sudah Ada Singgungan Singgungannya Sudah Ada Dan Artinya Apa Lagi-lagi Pocok-pocok Kepemimpinan Ini Pertanyaannya Adalah Balik Lagi Apakah Pocok-pocok Kepemimpinan Ini Adalah Pocok-pocok Yang Terjadi Di PDI Berjuangan Maju Mundur Maju Mundur Aja Dia Keputusannya Ya Hasil Politik Tapi Ternyata Mundur Tunggu Kongres Nah Nanti Kongres Mau mundur Lagi Itu kan Pocok-pocok Pocok-pocok Kepemimpinan Dan Inilah Yang Terjadi Dan Ini Yang Harusnya Dipahami Juga Bahwa Janganlah Kita Selalu Mengedepankan Situasi Tersebut Bahkan Kalau Melihat Bagaimana Pak Soekarno Maupun Ibu Megawati Sangat Nasionalis Kenapa Enggak Bergabung Di Pemerintahan Rekomendasi Ini Dibawa Ditawarkan Kepada Pak Prabowo Dijalankan Bersama Luar biasa Itu baru Rekomendasi Dan Itu Artinya Sikap Politik Partai Yang Dibawa Ke gerbong Pemerintahan Yang Kalau Berhasil Ini Adalah Menunjukkan Partai Ini Punya Wibawa Partai Ini Datang Bukan Untuk Kursi Jabatan Menteri Semata Tapi Membawa Membawa Rekomendasi Rekomendasi Yang harus Dilakukan Dan Itu Adalah Alat Tawar Sebenarnya Kepada Prabowo Saya Punya Rekomendasi Rekernas Mau Gak Luar biasa Mau Gak Kalian Bergabung Tapi Saratnya Ini Jadi Tidak Ada Koalisi Tidak Ada Oposisi Ini Kalau Ini Diambil Saya Ikut Itu Baru Gentle Namanya Nah Gimana Menurut Kalian Apa Setuju Dengan Pemikiran Efrisah Yuk Comment Kolom Komentar Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai